Intro Ini kalimat There is three mistakes in this sentence Ada tiga kesalahan di kalimat ini Kalimatnya bilang begitu Semacam pengakuan dari seorang terdakwa Dia bilang saya buat tiga kesalahan There is three mistakes in this sentence Siapa yang mau cari dua kesalahan itu Ya silahkan Kesalahan pertama adalah pada Stop Yang izinin kamu siapa? Pak Arief yang izinin Saya gak izinin Padahal dia gak ada ke saya Jadi anda lihat Bahwa reaksi dia pertama Adalah pada komandannya Padahal sementara ini komandannya saya Jadi anda lihat bagaimana Mohon izin Lalu menunggu perintah Laksanakan Oke saya Bercanda serius Bercanda tapi serius Ya Nama-nama Saya M. Burhanudin Yusuf Dari pengadilan negeri Marissa Marissa? Marissa Gorontalo Bapak Gorontalo? Ya Gorontalo Uti Uti Iya Yes Uti Baik terima kasih Bapak Kesalahan yang pertama yang saya temukan Yaitu pada kata is Seharusnya menggunakan are Yang kedua Pada tulisan mistake Harusnya Single s Mistakes Dengan akhiran s Itu Berarti sudah dua Dua kesalahan Jadi saya dapat tiga Mohon maaf Jadi mintanya dua Saya dapat tiga Yes Udah Padahal saya Dia bilang ada tiga Dia cuma dapat dua Yang satu di korupsi Terima kasih Oke ya kita lanjut ya Siapa? Siapa yang? Oke Saya Fevaldi Dari Mahkamah Sarihnya Sukamah Saya menemukan tiga kesalahan disini Yaitu di Mistake in sentence Karena kesalahan itu dibuat ya Karena kesalahan Di dalam kata-kata itu Jadi Kalau gak dianggap salah Ya gak salah Karena dianggap mistake Dalam kata-kata itu Yaitu menjadi salah Terima kasih Dia cari akal Supaya Bisa ketemu yang ketiga Itu namanya Tautologi Anda bikin Tautologi aja Ya kalau mistake Dianggap salah Ya salah Kalau mistake Dianggap benar Ya benar Apa poinnya? Oke Paling gak Udah ada kenekatan menjawab Dan dia menjawab Dengan menatap saya Sorotan tajam Dia mau nakut-nakuti saya Betul Dalam logika itu namanya Fallacy ad vericundiam Memanfaatkan otoritas Untuk menutup mulut orang Ya kalau salah Ya salah Oke bro Yang lain Ya 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 Silahkan Kamu duduk disitu aja Duduk disitu Gak disitu aja Yang salah itu di kalimat Three nya pak Harusnya Two Jadi kan kalau Three itu Yang salah kan cuma Are sama ini Mistakes Jadinya yang salah ya Three Harusnya There are two mistakes In this sentence Jadi dia anggap Saya salah menulis Pernah saya seganya Bikin three Ya ya Oke Yes Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas kesempatannya Nama saya Fatur Rahman Saya dari Pengadilan Negeri Baru Kalau misalkan kita Menggunakan kalimat itu Sebagai rujukan Maka saya bisa Menggunakan dua interpretasi Interpretasi pertama Telah disampaikan oleh Sahabat saya Burhanuddin Artinya kamu tinggal satu Tinggal satu Tinggal satunya adalah Terletak pada Punctensionnya Tanda baca Saudara tidak menentukan Titik disana Sehingga disana itu Ada satu Kesalahan There are three mistakes In this sentence Sebuah kalimat Tanpa ada tanda baca Itu belum sempurna Jadi itu Kurang titik Punctensionnya kurang Tanda bacanya Jadi mana Kalau misalkan kita Menggunakan penaksiran tadi Maka kita bisa Menemukan kan disini Izin saya Tidak berani Untuk menulis Salahnya Takut saya Saya juga salah Karena kan Seperti apa yang Disampaikan oleh Bapak Roky Gerun Bahwa kebenaran itu kan Banyak variabelnya Dan kita kan disini Apa yang saya pikirkan Belum tentu sama dengan Apa yang beliau pikirkan Nah jadi There are three mistakes Jadi disini Is ini salah memang Kemudian mistake Ini secara Kalimatnya itu kan salah Harusnya kan Missnya itu S nya tinggal satu S nya diganti disini Mistakes Tapi Bapak Roky Gerun tadi itu Cuma nulis Sentence Ini titiknya mana Padahal dalam sebuah kalimat Itu harus ada tanda baca Misalkan kita bertanya Mau kemana Ada tanda tanya Jangan kesana Ada tanda seru Ayo kesini Jangan kemana-mana Tetap disini Begitu Atau Saya dan Pak Roky sedang makan Disini Tidak ada titik Tidak ada titiknya Terima kasih Bapak Oke kita Salaman dulu Pak saya Dari tahun 2018 Saya tidak kasih Full stop Titik disitu Coba kita cek Disitu Coba kamu ke depan Bentar Sebelah sini Padahal saya taruh titik Di tempat yang paling dekat Dengan dia Coba kamu angkat tangan Kanan kamu Tangan kiri Tangan kiri Tangan kiri Tangan kiri Tangan kiri Tangan kiri Tidiknya pindah disitu tapi mohon bapak mohon maaf bapak kalau anda lihat dari 3 km dia jadi titik itu cuma cara untuk ngeyel jadi saya bikin ngeyelan, dia gak sangka tadi spidol itu saya tempelin ke dia jadi titik itu ada disitu ayo kita adung ngeyel oke yang lain tuh, oke ada yang lain saya balik pada dia tadi oke neng, mbak, atau siapa lah saya menemukan 3 kesalahan itu di istri dan mistake istri dan mistake ketika 3 ditekankan maka is dan mistake salah is harusnya menjadi are dan mistake seharusnya menjadi mistakes ketika mistake yang ditekankan maka 3 yang salah seharusnya there is one mistake in this sentence terima kasih dan saya gak mau perbaiki karena memang tulisan saya begitu ngapain jadi dia mau tambahkan kesalahan di luar yang saya tulis pasal adalah pasal di dalam pasal bukan pasal yang ditambahkan kan itu jadinya ini panjang kan Pak Arief jadi kita share ya tentang the art of thinking and critical thought saya balik ke situ ya there is three mistake in this sentence dia nemuin dua tadi siapa namanya dia nemuin dua there is harusnya plural jadi there are oke kita corek dulu yang dia temukan tadi kesalahan pertama ada kesalahan grammar harusnya are kesalahan kedua adalah kesalahan spelling harusnya mistakes pindahin aja ke situ oke memang cuma itu kesalahannya jadi saya berbohong kesalahan yang anda temukan karena anda pakai mata anda bisa lihat kesalahan grammar is should be are mistake should be mistakes anda lihat itu dengan mata tidak anda lihat dengan otak kalimat itu bilang ada tiga kesalahan disitu ternyata cuma dua kesalahan ketiga adalah kalimat itu sendiri bohong dia bilang ada tiga ternyata cuma dua kesalahan ketiga hanya bisa kita tangkap dengan nalar jadi kesalahan ketiga ada kesalahan di dalam diri pernyataannya sendiri dapat poin itu dia bilang ada tiga ternyata cuma dua kesalahannya adalah pada pengakuan dia yang gak mungkin kita lihat disitu tapi nalar kita mengatakan you bilang ada tiga ternyata cuma dua berarti yang tiga adalah you sendiri bikin kesalahan dapat gak yes itu fungsi nalar jadi ada bagian yang kita lihat ada bagian yang tidak kita lihat dewi keadilan ditutup matanya dia gak bisa lihat problem tapi nalarnya bisa lihat itu pengertiannya jadi ada sesuatu yang sublim di dalam upaya untuk menegakkan keadilan tadi Pak Arief terangkan dengan baik tadi bahwa putusan itu kendati adil tapi tidak fit and proper dengan kekuasaan putusan itu membatalkan investasi putusan itu menghasilkan kecemasan politik padahal itu putusan hakim kenapa ada variable ekstra legal yang diselundupkan untuk mengacaukan koherensi putusan dari segi teori hukum positif bahwa putusan itu basisnya adalah argumen-argumen diatasnya yang koheren yang kita sebut sebagai Stufenbaum teori Hans Kelsen Kelsenian kalaupun itu dipakai secara tepat walaupun saya kritik Kelsenian penggunaan Kelsenian di Indonesia tapi bahkan yang udah koheren diganggu oleh variable eksternal tadi pada politik Fondor Feodal Fondor Uang segala macam apakah hati Nurani hakim terganggu itu bukan problem saya yang punya problem yang problem saya adalah nalar itu tidak tiba oke sampai disitu dulu ya bagian awal jadi saya mau terangkan tadi bahwa yang tak terlihat tak berarti tak hadir yang tak terlihat tak berarti demikian juga di dalam ruang-ruang pengadilan yang tak terlihat tak berarti tak hadir tak terlihat disitu ada unsur kekuasaan tapi tak berarti tak hadir loh karena ada algoritma sampai saudara punya sertifikat pengacara di belakang itu ada proses politik pandang yang tak terlihat tak berarti tak hadir itu ujian pertama pada kebandirian kehakiman yang tak terlihat tak berarti tak hadir dalil itu kita pastikan oke sampai sini masih dapat masih dapat ya masih masih nyambung ya teman-teman kuatnya udah dapet ya saya gak pernah merasa beban ada beban kecuali naik gunung saya mesti bawa ransel 12 kilogram Pak Arief juga pendaki gunung jadi kalau dibilang saya politisi saya bukan politisi hobinya kritik saya tuh kritik pemerintah kalau saya lagi gak naik gunung karena ELT undang terus kan malam ini ELT juga saya udah kasih kritik tajam jadi setiap kali Karne Ilyas telepon kok gak bisa lo gue ini hidup gue itu di gunung naik gunung dibandingkan ELT gue kalau udah ada waktu luang gue ke ELT tapi jangan ganggu aktivitas saya naik gunung gak bisa yang gak boleh diganggu aktivitas saya naik gunung sama aktivitas selingkuh karena itu mengandung risiko dua-duanya naik gunung dan selingkuh mengandung risiko oke itu kind of shock oke saya balik pada tema kita malam ini kita ingin pastikan bahwa pengetahuan kita tentang reasoning legal reasoning adalah sumber pertama untuk debat di ruang sidang tapi kebiasaan itu gak ada di kita saya gak dengar pengacara yang kuat logikanya pengacara-pengacara yang cincinnya tujuh disini di kalung beginian tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen tapi diselesaikan lewat transaksi under table amplop tukar amplop bukan akal-tukar-akal kita gak saksikan perdebatan di depan hakim sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar kalau ada perdebatan hakim akan ikuti logiknya itu dimana terjadi fallacies dimana terjadi advericundiam fakultas hukum jadikan fakultas hukum itu fakultas hukum yang di dalamnya ada legal reasoning yang disebut fakultas hukum sekarang itu fakultas undang-undang FUU bukan FH dan kita kaget fakultas undang-undang disingkat FAK kan itu kan jadi itu bagiannya sekarang kita pergi pada dalam upaya kita untuk mengubah kurikulum karena kurikulum itu adalah sumber pertama kekacauan penegakan hukum di Indonesia kurikulum fakultas hukum yang kacau yang mau diperbaiki tapi dengan kekacauan yang baru hari ini coba kita coba saya di dalam studi hukum kontemporer orang lagi belajar sekarang tentang feminist jurisprudence dimana basis keadilan itu berbeda dengan laki-laki karena pengalaman perempuan tentang justice tentang keadilan beda dengan pengalaman laki-laki saya kasih contoh misalnya kalau di depan pengadilan ada seorang perempuan mental kita dari awal menganggap bahwa ini perempuan merengek untuk minta keadilan karena dia akan bilang saya perempuan kata perempuan identik dengan lemah merengek apa benar perempuan lebih lemah dari laki-laki sinopsis kebudayaan bilang iya perempuan itu lemah coba kita uji kamu tadi namanya Faris pernah menstruasi gak kalau Faris sebagai laki-laki disuruh mengalami menstruasi seperti perempuan hari kedua dia pingsan gak mampu dia pernah angkat beban 10 kg gak pernah angkat beban 10 kg pernah perempuan juga bisa angkat 10 kg jadi apa bedanya kalau cuman angkat secara fisik mampu kalau anda disuruh melahirkan bukaan keempat anda tewas jadi dimana kekuatan laki-laki di dalam klaim arogansinya karena dia klaim dia kuat kenapa karena dia bisa gamparin istrinya dan istrinya bisa melawan tapi istrinya juga udah disublimasikan oleh kultur buat perempuan harus tunduk tadi saya bicara dengan teman dari Pontianak jumlah perkawinan sorry jumlah perceraian di apa namanya kota itu tadi ketapang itu seribu di atas seribu kasusnya KDRT yang menuntut percayaan karena KDRT pasti perempuan ada beberapa karena laki-laki tapi karena perempuan sekarang kita lihat kebudayaan kita rumah tangga itu disebut sebagai istana perempuan tapi KDRT justru berlaku disitu bahkan sebagai silent crime kejahatan yang terselubung yang baru bisa kita terobos setelah ada undang-undang KDRT dulu gak bisa karena dianggap wilayah privat itu adalah tempat paling aman bagi perempuan begitu data dibuka rumah yang disebut sebagai istana perempuan ternyata adalah ladang pembantayan laki-laki killing field jadi anda bayangkan peradaban menyembunyikan kekerasan itu crime itu disebut silent crime atas nama harmony saya gak ngomong tentang fenomena linda tapi begitu sinopsisnya karena cara pandang bahwa perempuan itu adalah rendah dan itu terhubung dengan peradaban patriarki yang mensponsori hukum sejak jaman aristotle aristotle bilang begini perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar otaknya gak tumbuh pengkhinaan padahal kita tahu aristotle adalah bapak ilmu pengetahuan tapi kenapa dia mesti ucapkan bahwa perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar karena feudalisme yunto patriarki ketika itu menganggap yang bisa berpikir rasional hanyalah laki-laki dan itu tumbuh terus berabad-abad kita berutang peradaban pada perempuan 25 abad kita berutang pada perempuan baru kemarin 10 tahun lalu ada undang-undang KDRT lalu perempuan minta affirmative action supaya mampu untuk duduk setara menyusun regulasi tapi banyak laki-laki yang protes fight dari sama-sama dong dari startnya masa perempuan dapat affirmative action 30% di parlemen gak fair itu perempuan baru nuntut 30% utang peradaban kalau dituntut 100% dengan bunga laki-laki mesti dihilangkan dari parlemen 25 abad perempuan disingkirkan itu yang menembuhkan ide baru tentang feminist legal theory feminist jurisprudent jadi kita tadi bagus betul Pak Arief kita gali sebetulnya problemnya apa dan memang istilah person in law subjek hukum dulu memang dimaksudkan laki-laki perempuan itu bukan subjek hukum bahkan sampai tahun 30 Amerika menganggap perempuan gak punya hak pilih jadi dari awal perempuan tidak dilibatkan di dalam pembuatan keputusan padahal kesejahteraan adalah fungsi dari tangan perempuan kecerdasan adalah fungsi dari pendidikan sejak dari rahim perempuan kecerdasan itu tidak turun dari gak ada laki-laki yang punya gen kecerdasan kecerdasan itu ada pada gen perempuan karena menurut sebut aja hukum evolusi perempuan melahirkan generasi untuk bertahan karena itu diberi kecerdasan jadi kalau laki-lakinya pinter bukan karena bapakmu tapi karena ibumu kalau bapakmu pinter karena nenekmu begitu peradaban membekali perempuan dengan kemampuan evolusi survive kan itu saya terangkan tadi bahwa hanya perempuan yang bisa melahirkan dan itu artinya penderitaan tapi bukan sekedar penderitaan fisik yang sama-sama kita bisa tahan itu kalau saya disuntik vaksin digebuk selama saya bisa tahan kedinginan saya bisa tahan karena itu adalah soal fisiologi aja tapi bagi perempuan ada jenis penderitaan yang gak bisa dibayangkan lakil namanya misri derita itu adalah kondisi batin laki-laki cuman bisa mengetahui dia sakit sebagai pain bukan misri beda antara pain dan misri sekarang kalau kita bicara keadilan hakim memutuskan ada cek cok antara semua istri mesti diputuskan dalil laki-laki dalil perempuan dua-duanya promote tentang saya menderita saya menderita hakim yang cerdas dia akan bilang jenis penderitaanmu laki-laki karena anda ketahuan selingkuh maka anda malu karena ketahuan selingkuh bagi si perempuan jenis penderitaannya adalah dia diselingkuhi dia gak perlu diketahuan tapi dia tahu bahwa ada akibatnya yaitu secara ekonomi gaji si laki-laki itu terbang pada selingkuhannya dia gak bisa ucapkan itu kenapa? apakah dia dirugikan? oleh gaji laki-laki bukan dia memikirkan tentang masa depan anaknya yang masih dipaut yang gak bisa lagi dia kasih uang jajan dia tahu bahwa begitu ada selingkuh uang jajan anaknya yang kena bukan dia dia berpikir tentang generasi hakim mau putuskan apa dengan cara itu? sodorkan dua konsep penderitaan satu painful satu bitterness atau mystery memang itu membutuhkan dalil yang bisa kita olah dengan pikiran kalau kita tahu asal usul dari problem hukum kita karena itu tadi diterangkan oleh Pak Aries perempuan gak bisa bersaksi sekarang baru bisa dulu gak bisa bersaksi karena dalilnya adalah unus testis nulus testis satu buah sakar bukan buah sakar testis artinya buah sakar ya dari kata itu ada kata testimoni karena yang punya buah sakar hanya laki-laki dan diterangkan disitu unus testis nulus testis bahkan satu buah sakar bukan buah sakar karena buah sakar harus dua kalau satu artinya dia habis dikebiri haknya gak punya di jaman itu dapat gak logik itu itu yang memungkinkan kalau kita bilang iya perempuan subjek hukum iya di awalnya dia bukan subjek hukum kasih testimoni tiba-tiba perempuan datang pergi kamu kamu gak punya testis ngapain kasih testimoni dulu begitu diusirnya jadi istilah yang paling standar dalam ilmu hukum person in law subjek hukum udah bias patriarki nah karena itu sekarang ada riset tentang upaya untuk memasukkan kurikulum jurisprudence feminist jurisprudence di dalam kurikulum kita dan masih gagal saya berupaya terus supaya fakultas hukum adopt itu saya mengajar feminist jurisprudence justru di jurusan filsafat jadi mahkamah agung harusnya menjadi mahkamah akal produce reasoning legal reasoning tadi saya sebut ide baru di dalam kurikulum adalah feminist legal study ada critical legal study itu untuk menguji bagaimana modal memanfaatkan hukum untuk menerbitkan undang-undang yang nanti akan balik dalam upaya untuk promote akumulasi 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 itu di riset dalam critical legal study yang biasanya berorientasi kiri marxistis feminist jurisprudence berbasis pada hak rahim untuk memperoleh keadilan bagi perempuan anda gak perlu mengajarkan John Locke John Rawls John Mukidi karena bagi perempuan setiap hari dia bergaul dengan ketidakadilan nah hakim laki-laki seringkali tidak paham dengan apa yang disebut tersembunyia misri itu ketika emak-emak lihat dompetnya itu dia ada misri tapi dia tahan probing semacam ini di probe dig out digali berdasarkan apa yang disebut hermeneutic of suspicion saya tulis satu istilah supaya keren-kerenan dikit ya hermeneutic of suspicion menafsirkan dengan mencurigai kira-kira bahasa Indonesia begitu yang mustinya juga ada di dalam kurikulum fakultas hukum legal hermeneutics saya gak ajarin itu justru di fakultas filsafat penafsiran hukum yang basisnya adalah kecurigaan jadi dia waktu kita berapa dengan perempuan kita gak bisa bilang dia subjek hukum yang setara dengan laki-laki dalam kasus yang sama enggak karena tadi pengalaman otentik perempuan dengan ketidakadilan berbeda dengan pengalaman laki-laki di bidang yang sama laki-laki akan claim rights this is my rights perempuan akan claim cares ethics of care beda dengan ethics of right kita tambahin istilah itu ya ethics of right dan ethics of care kita masih bicara tentang feminist jurisprudence ethics of right dan ethics of care etika hak dan etika kepedulian hak bisa ditukar tambah berdasarkan prinsip utilitarianism the greatest happiness for the greatest number bisa ditukar tambah hak itu dalam prinsip of care tidak bisa ditukar tambah karena itu datang dari pengalaman real perempuan keadilan pada laki-laki bisa dibuktikan dengan hukum dan laki-laki baru paham keadilan ketika dia jadi hakim ketika dia jadi pengacara ketika dia lulus perempuan paham tentang keadilan sejak dia mengandung laki-laki yang bergelar sarjana hukum itu dari dalam rahimnya waktu perempuan hamil dia berbagi keadilan dalam tiga dimensi dia hamil dia berbagi nutrisi dengan bayinya dia bisa membagi tubuhnya itu dengan bayinya jadi keadilan pertama-tama datang dari rahim perempuan yang berbuat adil terhadap bayinya dengan mengorbankan sebagian dari gisinya dalam bentuk air susu kalau dia lahir atau nutrisi melalui pembuluh darah vena jadi pengalaman perempuan mulai dari dalam rahimnya pengalaman laki-laki baru mulai ketika dia jadi anggota DPR beda pengalaman itu itu intinya kita bedain antara ethics of care dan ethics of right dasar pertama jadi kita bisa baca di dalam di youtube atau belajar segala macam tapi ini memerlukan kelompok diskusi untuk ris untuk bicara itu untuk share ideas nah ini forum yang betul-betul saya nikmati karena saya anggap ini kelas dimana orang ada ada gerget untuk belajar tentang hal yang memang tidak ada di dalam kurikulum Pak Arief pasti gak juga belajar ini tapi dia bergaul dengan masyarakat sipil sebagai aktivis dulu demonstran dan terganggu dengan keadaan sekarang lalu dia cari pengetahuan di google beli kindle yang lebih murah kita bisa baca semua sejarah hukum itu pentingnya ada semacam sinopsis yang dibuat setiap kali ada kuliah tentang aspek baru yang tidak diajarkan di fakultas hukum UI sorry bukan UI aja dimana-mana jadi kita bikin buku nanti MA maka magong akan buku melalui litbang hal-hal yang tidak diajarkan di fakultas hukum ya itu semestinya kan kita mau tambah kurikulum fakultas hukum yang do not speak feminist gender perspective on justice do not speak environmental ethics sekarang kita kaitkan itu dengan perspektif hukum lingkungan yang jadi soal terus-menerus di Indonesia karena seolah-olah yang sering saya kasih contoh dalam debat IKN itu mustinya ada amdal karena ini menyangkut pikiran dunia tentang masa depan energi dan green economy kira-kira dua minggu lalu ada pertemuan di Davos Davos itu kota di Swiss yang setiap tahun mengadakan forum yang namanya World Economic Forum WF World Economic Forum disitu tempat bertemu semua pemimpin negara maju G7 dan semua pemimpin perusahaan besar CEO terbaik mereka mengevaluasi keadaan ekonomi selama satu tahun dan bikin proyeksi biasanya itu adalah gerombolan kapitalis yang berupaya untuk memanipulasi pikiran dunia dengan menganggap bahwa dunia hanya tumbuh kalau ada akumulasi ada growth baru kemarin pertama kali dalam sejarah World Economic Forum diucapkan hal terbalik kita mesti menghentikan arogansi pertumbuhan karena ecological footprint jejak ekologi kita makin lama makin terhapus maka diputuskanlah bahwa ekonomi dunia ke depan harus sepenuh-penuhnya berbasis pada input energy bersih input energy bersih itu yang kemudian menggegerkan dunia dua hari ini Anda baca di media masa akhirnya karena ada bilang kami sudah mulai dengan energi hidrogen Jepang akhirnya bocorin tadi bahwa kami akan melompati tahap mobil listrik langsung pergi kepada hidrogen kenapa? karena mobil listrik itu juga menghasilkan emisi yang merusak lingkungan baterainya itu dalam 5-7 tahun rusak maka mesti dibuang bukan cuma baterainya dibuang sumber untuk mengaktifkan baterai kita colok listrik itu memang listriknya bersih tapi untuk memperoleh listrik yang bersih itu kita bakar batu barah